Li Qingshan akhirnya mengerti mengapa kerbau tidak menyukai pisau yang bersinar, dan bahkan meremehkan pedang naga terbang, yang dianggap sebagai senjata dewa oleh orang biasa. Dibandingkan dengan senjata spiritual sungguhan, senjata itu memang lebih rendah. Jika Xiong Xiangwu menggunakan senjata spiritual ini, dialah yang akan mati di sini hari ini. Namun, seniman bela diri biasa tidak akan bisa melihat cahaya spiritual. Kaligrafi dan lukisan antik di sini bukan di koleksi oleh Xiong Xiangwu, pria kasar itu. Sebaliknya, bos kedua yang berpakaian seperti seorang sarjana. Dia dapat melihat bahwa kaligrafi ini agak luar biasa, tetapi dia tidak tahu apa yang luar biasa dari kaligrafi itu. Bahkan jika dia bisa melihatnya, seniman bela diri biasa tidak bisa menggunakan senjata spiritual dengan energi internalnya. Xiong Xiangwu harus menggigit lidahnya dan menggunakan darahnya untuk mengaktifkan jimat ajaib. Setelah gulungan ini digulung, tidak terlihat cahaya apapun, yang menguntungkan Li Qingshan. Oksen berkata, sepertinya senjata spiritual ini belum lengkap, tetapi hanya sebagian. Li Qingshan melihatnya, memang banyak guratan yang patah di bagian tepi kertas, seolah-olah dipotong oleh seseorang. Oksen memiliki mata yang bagus. Senjata spiritual ini sepertinya tidak dibuat dengan sengaja, tetapi lebih seperti diambil secara acak. Pedangki dan momentum pedang diintegrasikan ke dalam ujung kuas untuk merangsang pedangki. Jika mau, Anda mungkin bisa mempelajari seni pedang darinya. Selain itu, setelah senjata spiritual dipotong, senjata tersebut akan dihancurkan. Orang yang menulis kaligrafi ini benar-benar hebat. Li Qingshan mengetahui temperamen Oksen dengan sangat baik. Dia selalu sombong, jadi mengatakan, sesuatu, sudah merupakan komentar yang bagus. Li Qingshan melihat kaligrafi itu dengan lebih hati-hati, mencoba mempelajari seni pedang darinya. Dia berpikir bahwa karena si Potian, sebagai seorang yang buta huruf, dapat memahami Odetu de Gallen, yang bahkan para seniman bela diri pun tidak dapat memahaminya, dia, sebagai seorang yang setengah buta huruf, seharusnya memiliki beberapa keuntungan. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa kekuatan itu kuat, jadi dia harus menyerah. N kecil menatap gulungan itu, dan nyala api berdarah itu berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia mengambil sebuah gulungan di tanah dan melambaikannya ke udara. Embusan angin bertiup di dalam perbendaharaan, dan gulungan itu memunculkan serangkaian bayangan, membuat suara mendesing di udara. Seolah-olah gulungan di tangan Little N bukanlah sebuah gulungan, melainkan pedang sungguhan. Kerangka kecil yang memegang gulungan itu dan melambai-lambaikannya seharusnya terlihat aneh dan lucu, tetapi di mata Li Qingshan, samar-samar dia bisa melihat seorang pendekar pedang anggun mengayunkan pedangnya ke sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, semua dongeng adalah kebohongan. Apa maksudnya orang buta huruf belajar silat lebih cepat? Itu semua tidak masuk akal. Oksen melirik Li Qingshan dan mendecahkan lidahnya. Pemahaman. Li Qingshan tidak menganggap pemahamannya buruk. Dia telah membuat kemajuan pesat dalam tinju kekuatan besar iblis kerbau, dan bahkan telah dipuji oleh kerbau. Jika itu bukan masalah baginya, maka hanya bisa dikatakan bahwa pemahaman N kecil terlalu tinggi. Tentu saja, mungkin juga karena dia tahu kaligrafi. Setelah Little N menyelesaikan gerakan terakhirnya, dia dengan tegas menyingkirkan pedangnya. Gulungan itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Kemudian, dia melihat ke arah Li Qingshan. Meskipun dia bahkan tidak bisa membuat ekspresi, nyala api berdarah itu jelas berkobar dengan emosi, datang dan pujilah aku. Li Qingshan menyentuh tengkoraknya, begitu pintar. N kecil segera menjadi bahagia. Melihat Li Qingshan sedikit terluka, dia menulis di telapak tangannya, aku akan mengajarimu. Li Qingshan tersenyum. Baiklah kalau begitu, sepertinya aku masih harus banyak belajar. Tapi pertama-tama, aku akan membantumu mencari rumah baru. Dari fas antik tersebut, ia menemukan totles porselen tebal dan menimbangnya. Sepertinya terlalu kecil. Xiao An terpecah menjadi beberapa bagian lagi dan terbang dengan suara gemerincing, yang membuat Li Qingshan melompat ketakutan. Dia melirik ke dalam totles dan melihat tengkorak kecil dengan sepasang api berwarna merah darah menatapnya dengan penuh minat. Baiklah, menurutnya membesarkan hantu kecil itu cukup aneh, tapi sekarang tampaknya menjadi semakin asing. Dia berkata, selamat malam, dan menutup totlesnya. Li Qingshan mengambil totles dan memasukkan uang kertas ke dadanya. Dia hanya mengeluarkan gulungan itu. Kemudian, dia menyegel ruang rahasia itu lagi. Akhirnya, dia menemukan minyak tanah. Selain lumbung dan gudang, dia menaburkannya di setiap kam dan menyalakan api besar. Sejak zaman dahulu, pembunuhan dan pembakaran selalu dihubungkan satu sama lain. Bahkan di tengah angin dan salju, api dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu menjadi api besar, menyebabkan wajah Li Qingshan memerah. Li Qingshan kemudian menaburkan minyak tanah di atas tumpukan mayat. Tidak ada yang tahu apakah mayat-mayat ini, yang esensi darahnya dihisap oleh Little N, akan diperhatikan oleh orang lain. Jadi, dia memutuskan untuk membakarnya juga. Di jalur pegunungan, setelah malam yang sulit dalam perjalanan, pasukan pemburu bandit akhirnya mendekati benteng angin hitam. Tepat ketika Huang Binghu mengira semuanya sudah terlambat, lampu merah tiba-tiba bersinar dari Cakrawala. Dia terkejut. Mungkinkah, dia segera memerintahkan, cepat. Setelah melintasi punggung gunung, Huang Binghu tercengang. Liu Hong juga tercengang. Bahkan orang-orang yang bergegas ke punggung gunung bersama mereka pun tidak bisa berkata-kata. Benteng Black Wind yang sangat arogan dan terkenal saat ini sedang terbakar, berubah menjadi lautan api. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh orang itu? Pertanyaan ini muncul di hati setiap orang. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, pasukan tersebut menuruni punggung gunung dengan kecepatan tercepat. Mereka tiba di depan benteng Black Wind dan dengan ragu melewati gerbang benteng yang rusak. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Di dalam lautan api, salju dialun-nalun diwarnai merah cerah oleh darah dan api. Segala macam senjata rusak ditusukkan ke tanah. Li Qingshan duduk di tengah, memperbaiki dirinya sendiri. Di belakangnya ada segunung mayat yang terbakar. Empat hingga lima ratus orang berhenti. Tidak terkecuali Huang Binghu dan Liu Hong. Pemuda ini memancarkan aura yang membuat orang tidak berani mendekatinya, seolah-olah dia adalah Dewa Iblis. Li Qingshan membuka matanya. Anda di sini. Dua bola api terpantul di matanya yang jernih, namun membuat orang merasa seolah-olah api tersebut telah dinyalakan dari lubuk hatinya. Tidak ada yang menjawabnya. Li Qingshan telah membunuh orang, membakar, dan menguji artefak misterius. Dia telah benar-benar menghabiskan seluruh kekuatan fisik dan ki aslinya. Begitu dia duduk, dia merasakan kelelahan yang mendalam, jadi dia hanya bermeditasi dan beristirahat. Di dalam lautan api, tempat terbaik baginya untuk beristirahat adalah ruang kosong ini. Bahkan dia tidak pernah berpikir dia akan memberikan dampak seperti itu kepada orang lain. Sebagai orang biasa, Ye Dacuan tidak mengerti sebanyak Huang Binghu dan Liu Hong. Dia naik dan bertanya, apakah kamu yang melakukan semua ini? Namun, dia tidak pernah berani melihat tumpukan mayat di belakang Li Qingshan sepanjang waktu. Sensasi gosong dan bau daging panggang membuatnya pusing. Li Qingshan menganggup dan melompat. Li Qingshan telah menghancurkan benteng angin hitam di sini. Saya telah memenuhi janji saya kepada penduduk desa Keraqing Oks, kepada Tuan, dan kepada diri saya sendiri. Huang Binghu dan Liu Hong, sebaliknya, memperhatikan busur di antara senjata yang tersebar. Mereka paling memahami teror dari hal-hal ini. Seni bela diri macam apa yang memberinya kekuatan seperti itu? Liu Hong tahu dia tidak bisa melakukan apa yang telah dilakukan Li Qingshan. Bahkan jika para bandit tidak bergerak sama sekali dan berbaris untuk menyerangnya, dia tetap akan kelelahan, belum lagi para bandit tersebut menggunakan berbagai senjata dan memiliki banyak master yang mengawasi mereka. 62. Terima kasih semuanya atas bantuanmu. Li Qingshan berterima kasih kepada Ye Da Chuan, Huang Binghu, dan Liu Hong satu persatu. Tidak peduli apa motif mereka, bantuan tetaplah bantuan, dan imbalannya adalah sisa lumbung, gudang, dan gudang senjata di benteng angin hitam. Adapun perbendaharaan, selalu tersembunyi dengan baik. Dengan kebakaran tersebut, bahkan pintu rahasia pun telah hancur. Jika mereka ingin masuk lagi, mereka hanya bisa memindahkan puing-puing, mencari posisi yang tepat, dan memaksa masuk. Semua orang di pasukan pemburu bandit berseri-seri dengan gembira dan menghela nafas lega. Awalnya mereka khawatir, berpikir bahwa mereka harus melawan bandit gunung angin hitam sampai mati. Sekarang, mereka bisa memindahkan rampasan perang tanpa setetes darah pun di pedang mereka. Itu bagus sekali, mereka bahkan bisa menyombongkan diri kepada orang lain ketika mereka kembali. Ye Da Chuan, Huang Binghu, Liu Hong, dan Li Qingshan berdiri bersama dan menyaksikan semua orang memindahkan barang. Li Qingshan tampaknya adalah pemimpinnya. Selain labu anggur di pinggangnya dan pedang naga terbang di punggungnya, Li Qingshan juga memiliki toples porselen baru di pinggangnya dan gulungan lukisan di punggungnya. Tentu saja, toples porselen itu berisi little n. Dia telah menyerap esensi darah dari begitu banyak bandit sekaligus, jadi dia perlu waktu untuk mencerna dan menyerapnya. Sedangkan untuk gulungan lukisan, itu adalah artefak roh yang dia peroleh. Karena itu adalah kaligrafi dan dapat memancarkan pedang ki, ia menamakannya kaligrafi pedang kursif. Kedua benda ini menarik perhatian tiga benda lainnya, tetapi dia tidak mengatakannya, dan tidak ada yang bertanya dengan bijaksana. Tidak peduli apa itu, itu adalah rampasan perangnya, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhnya. Li Qingshan berkata, cedera kepala pemburu tidak serius, kan? Huang Binghu berkata, jangan khawatir, pedangku akurat. Tidak akan ada cedera. Li Qingshan terkejut, lalu dia tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari orang yang berpengalaman. Hati manusia itu rumit, itu tergerak oleh emosi dan diubah oleh manfaat. Ada kepalsuan dalam kebenaran, dan kebenaran dalam kepalsuan. Benar dan salah, rasa syukur dan dendam tidak bisa dihitung, dan tidak perlu. Dengan senyuman, segala rasa syukur dan dendam pun terlupakan. Huang Binghu juga tertawa keras, tapi tiba-tiba dia menarik senyumnya. Tetapi bagian tersulitnya masih di depan. Little Black berjalan dan membungkuk dalam-dalam kepada orang yang seumuran dengannya. Aku telah mengecewakanmu. Adegan hari ini benar-benar mengejutkannya. Jika orang seperti itu menjadi musuh desa Drone Rains, seberapa mengerikankah hal itu? Li Qingshan menepuk pundaknya dan berjalan keluar dari Black Wind Stronghold. Ini hampir fajar. Di balik lapisan awan merah, cahaya terang muncul di timur, dan api perlahan padam. Li Qingshan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mau ngomong, ketua pemburu, apakah julukan, Harimau Keturunan, berasal darimu? Mungkin, Huang Binghu tidak menyangka dia akan mengatakan ini. Li Qingshan berkata, bisakah kamu mengubahnya? Huang Binghu terkejut, lalu tersenyum pahit. Nama seperti ini tersebar di kalangan masyarakat Jianghu. Dia kebetulan ada di sana, jadi bagaimana dia berhak mengubahnya? Li Qingshan tidak tahu bahwa dia akan segera mendapatkan gelar baru. Macan hitam, macan hitam Li Qingshan. Ye Dacuan merasakan penyesalan yang mendalam karena pada akhirnya tidak bisa menemukan harta karun benteng angin hitam, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kadang-kadang, tatapannya bertemu dengan penasehat, dan mereka berdua bersemangat dan gembira. Suatu pahala yang besar, suatu pahala yang besar. Meskipun itu adalah ulah Li Qingshan, Li Qingshan adalah polisi yang ia temukan, jadi ia, sebagai hakim daerah, tidak boleh melewatkan pujian tersebut. Dia sudah membayangkan ekspresi kakaiparnya yang murahan, yang memandang rendah dirinya ketika menerima kabar tersebut. Hahaha, benteng angin hitam yang tidak bisa dipadamkan oleh beberapa hakim daerah telah saya hancurkan segera setelah saya menjabat. Ye Dacuan tertawa liar dan menepuk bahu Li Qingshan. Tentu saja, ini semua berkat Anda, polisi Li. Saya pasti akan melaporkan hal ini kepada hakim, yang merupakan saudara ipar saya, untuk memuji Anda atas kontribusi Anda dan membantu Anda dipromosikan dan menjadi kaya. Hahaha. Polisi Li, Li Qingshan baru ingat bahwa dia memiliki gelar ini. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Ye, atas pujian Anda. Tidak masalah, tidak masalah. Tentara berangkat untuk kembali ke kota. Li Qingshan tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengikuti pasukan itu perlahan. Sepanjang jalan, semua orang menyadari bahwa dia tidak seseram yang mereka bayangkan. Mereka secara bertahap berkumpul di sekelilingnya, memanggilnya polisi dan pahlawan muda. Bahkan Li Qingshan, yang belum pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya, merasa sangat puas. Dibandingkan dengan keadaannya yang biasa-biasa saja di kehidupan masa lalunya, Desa Kracing Oaks berada dalam kesulitan. Seperti inilah seharusnya pria yang baik. Dia jelas tidak berpura-pura menyendiri atau acu terhadap ketenaran dan kekayaan. Dia tidak hanya menyukai ketenaran dan kekayaan, tetapi dia juga menyukai anggur, daging, dan keindahan. Dia memiliki segalanya di dunia. Huang Binghu mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke desa Draun Rains untuk mengambil alkohol tulang harimau yang diinginkan Li Qingshan. Li Qingshan berkata, Jika Anda memiliki ginseng, silakan kirimkan. Saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Setelah menangani masalah ini, dia benar-benar bisa mulai berlatih tinju penempaan tulang setan harimau. Meskipun Oaksen sangat tertutup tentang hal itu, Li Qingshan dapat merasakan bahwa kemampuan yang tampak biasa ini mengandung misteri yang belum dia pahami. Dan, meskipun itu hanya kemampuan biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri manapun. Itu sangat penting baginya. Meskipun dia rakus akan ketenaran dan kekayaan, dia tidak dibutakan olehnya. Tao Tauran sudah lupa di mana dia berada. Kemakmuran saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ada tantangan yang lebih besar dan lebih besar ke depan. Jika dia tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu, dia akan dikalahkan. Namun, bukan saja dia tidak merasa takut, tapi dia bahkan menjadi sedikit bersemangat. Dia hanya sempat berteriak agar badai datang lebih dahsyat lagi. Inilah kehidupan yang dia pilih. Meski jalanan mudah dilalui pada siang hari, namun mereka tidak bisa bergerak cepat karena membawa banyak perbekalan. Baru ketika malam tiba rombongan tiba di gerbang kota-kota Qingyang. Baru saja mereka mendengar suara gong dan petasan yang memekakkan telinga. Li Qingshan bertanya, apakah ada festival hari ini? Liu Hong berkata, tidak, ini pasti untuk menyambut Anda. Hakim Distrik telah mengirim orang kembali untuk melaporkan hal ini sebelumnya. Benar saja, begitu mereka memasuki kota, aura hangat membanjiri wajah mereka. Meskipun saat itu sedang musim dingin, jalanan dipenuhi orang. Apa yang terjadi di kota Qingyang tadi malam telah mengejutkan semua orang di kota itu? Akibatnya, semua orang menjadi linglung sepanjang hari. Hanya ketika berita itu tiba barulah seluruh kota menjadi gempar. Li Qingshan tersenyum dan menyambut kerumunan itu. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan beberapa tatapan bermusuhan dari kedai teh di pinggir jalan. Dia berpikir, mereka datang begitu cepat. Huff, katak di dasar sumur. Kita baru saja menghancurkan benteng. Kakak senior, kapan kita melakukannya? Di kedai teh, seorang wanita berbaju biru dengan penampilan polos namun penuh kesombongan berkata. Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi. Kakak laki-laki yang duduk di hadapannya adalah seorang pria berwajah kuda berusia tiga puluhan. Dia berusia tiga puluhan, tapi jari-jarinya panjang dan ramping. Pinggangnya menonjol, dan matanya bersinar terang. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia adalah ahli senjata tersembunyi dengan kekuatan batin yang besar. Kita berhasil tepat pada waktunya. Jika berita ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk mencurinya? Mengapa kita tidak menyerang terlebih dahulu dan menang? Ku rasa aku tidak bisa membunuh 200 bandit sendirian. Descended Tiger sedang dalam kondisi prima saat ini, jadi dia akan sulit untuk dihadapi. Pria berwajah kuda itu menggelengkan kepalanya. Mereka hanya berhasil menemukan peluang ini di kota Qingyang, jadi mereka ingin memanfaatkannya. 63. Lebih baik berhati-hati di Jianghu. Lebih baik tidak mendapatkan ginseng spiritual daripada menempatkan diri anda dalam bahaya. Ada orang lain di sini, biarkan mereka menguji airnya terlebih dahulu. Nasihat tulus dari pria berwajah panjang itu hanya membuat wanita berbaju biru memandang rendah dirinya. Guru berkata bahwa kamu harus mendengarkanku ketika kamu berada di luar. Pria berwajah panjang itu juga marah. Jika kamu ingin mati, silakan saja. Jangan menyeretku ke bawah. Jika anda bukan putri guru, saya pasti sudah pergi sejak lama. Dia sangat menyadari bahaya Jianghu. Jika dia tidak berhati-hati, bahkan jika dia berhasil mendapatkan ginseng spiritual, dia mungkin akan terbunuh. Jika Li Qingshan adalah orang pintar, dia akan segera mempersembahkan ginseng spiritual, atau dia pasti akan mati. Tidak, bahkan jika dia menawarkannya, orang yang menerimanya pasti akan membungkamnya untuk mencegah berita bocor dan diburu oleh semua orang. Pria berwajah panjang itu memandang Li Qingshan di tengah kerumunan seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia menyesap tehnya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan ginseng spiritual, akan menjadi hal yang luar biasa melihat talenta muda yang beruntung mati di Jianghu yang berbahaya. Itu adalah restoran tempat pertempuran sengit terjadi lagi tadi malam. Li Qingshan duduk di kursi kehormatan, menerima tatapan ketakutan dari para bangsawan dan cangkir demi cangkir alkohol berkualitas. Ketika dia meminum secangkir, dia tiba-tiba berhenti dan melihat riak alkohol di dalam cangkir. Mengikuti pergerakannya, restoran menjadi sunyi. Seorang bangsawan bertanya dengan hati-hati, Arester Li, ada apa? Li Qingshan berkata dengan ringan, anggur ini beracun. Dia dengan santai menuangkan anggur ke tanah. Asap putih segera mengepul, menunjukkan intensitas racunnya. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Jika dia tidak mengaktifkan mata rohaninya dan cukup berhati-hati untuk melihat keanehan dalam anggur, dia pasti sudah diracuni sekarang. Wajah bangsawan itu menjadi pucat. Dialah yang baru saja menuangkan anggur untuk Li Qingshan. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Itu bukan aku. Li Qingshan tiba-tiba berdiri. Ketika bangsawan hendak menangis minta tolong, dia melihat Li Qingshan melihat ke arah pelayan di samping. Kau lah yang meracuninya, kan? Ini hampir seperti intuisi binatang, reaksi sensitif terhadap niat membunuh dan permusuhan. Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Dia bukan pelayan di sini. Kata seorang bangsawan. Pelayan itu panik dan berteriak karena dia tidak bersalah. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tinju meluncur ke arahnya. Bahkan sebelum tinju itu tiba, hembusan angin darinya sudah menyerbu, mencekiknya. Dia tidak mampu lagi bersembunyi. Sebuah belati terlepas dari lengan bajunya dan menusup perut Li Qingshan dengan kejam. Dengan bunyi gedebuk, diiringi suara patah tulang, dada pelayan itu amruk. Tubuhnya terbang keluar gedung dan mendarat di jalan. Dia masih memegang pisaunya erat-erat, ujungnya bengkok. Li Qingshan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berbalik dan berkata, ayo terus minum. Dia tahu ini bahkan bukan hidangan pembuka. Tapi tidak ada yang bisa minum. Li Qingshan berkata, Tuan Ye, Ketua Sekte Gerbang Naga, Yang Anzi, telah menyerang dan membunuh seorang pejabat di depan umum, dan dia sekarang melarikan diri. Apakah Anda sudah mengeluarkan surat perintah penangkapannya? Ye Dachuan berkata, ya, ya, ya. Saya pasti akan menyebutkan ini dalam dokumen resmi yang saya kirimkan ke prefek. Kita tidak bisa tinggal lama di sarang bandit seperti Sekte Gerbang Naga. Sebagai seorang polisi, saya bersedia memusnahkan Sekte Gerbang Naga dan menangkap Yang Anzi. Bagaimana menurut Anda, Tuan Guru? Para bangsawan merasa ngeri, Sekte Gerbang Naga mungkin akan mengikuti jejak benteng angin hitam. Untungnya, sebagian besar dari mereka telah memanggil keturunan mereka kembali secepat mungkin. Ye Dachuan memandang ke langit dan berkata, apakah sudah terlambat? Li Qingshan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Guru. Saya akan segera kembali. Karena dia tidak bisa minum, dia akan mencari sesuatu untuk dilakukan. Dia tidak akan membiarkan pelaku dibalik semua ini pergi, Sekte Gerbang Naga. Dia tidak akan memberikan musuhnya kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kamerat Lei Feng pernah mengajari kami untuk memperlakukan rekan kami sehangat musim semi dan musuh kami sekejam dan tanpa ampun seperti musim dingin. Sekte Gerbang Naga terletak di Gunung Gerbang Naga yang berjarak 5 km dari kota. Ketika Li Qingshan meninggalkan gerbang kota, dia tidak mengambil jalan utama. Sebaliknya, dia bergegas menuju gerbang naga. Begitu dia berhasil keluar dari gerbang kota, dua sosok hitam membuntutinya, tapi mereka bukanlah kakak laki-laki dan perempuan junior. Mereka kebetulan berada di sekitar kota Qingyang dan telah mendengar berita tentang Ginseng Spiritual. Pelayan yang telah meracuni Ginseng Spiritual kebetulan adalah rekan mereka. Dia telah menunggu di bawah restoran sepanjang waktu, menunggu untuk meracuni Li Qingshan sampai mati dan segera melarikan diri setelah mendapatkan Ginseng Spiritual. Jika gagal, ketiganya akan mengambil tindakan bersama. Namun, yang mereka lihat hanyalah mayat pelayan yang dibuang. Setelah itu, Li Qingshan juga melompat keluar jendela, langsung menuju ke luar kota. Mereka saling memandang, dia melarikan diri, mereka mau tidak mau mengikutinya. Meski jarak garis lurusnya lima kilometer, ia harus melintasi pegunungan dan punggung bukit di sepanjang perjalanannya, jadi jaraknya tidak sedikit. Li Qingshan melangkah maju, meninggalkan jejak yang dalam di setiap langkahnya. Ketika dia menemukan parit dan punggung bukit, dia akan melambat dan berhenti sejenak. Sepertinya, ada alasan mengapa orang menggambarkannya sebagai orang yang kikup dan berat. Ini karena tinju kekuatan besar Iblis Kerbau berfokus pada melatih tubuh, bukan Ki. Ia tidak memiliki teknik untuk meringankan tubuh atau mengangkat Ki sama sekali. Dia hanya menyalurkan Ki yang sebenarnya ke kakinya secara naluriah ketika dia berlari, memungkinkan dia untuk bergerak sedikit lebih cepat. Namun saat ini, situasinya sedikit istimewa. Tulang punggungnya terpelintir dengan cara yang aneh, dan dia terus menyesuaikan tubuhnya saat berlari, seolah-olah dia sedang meregangkan pinggangnya. Lehernya juga terus-menerus berputar, dan dia juga terengah-engah. Jantungnya berdebar seperti drum, dan uap putih mengepul dari tubuhnya, tapi sebenarnya itu adalah keringatnya. Berlari seharusnya mudah baginya, tapi dia sebenarnya merasa seperti sedang memikul beban yang berat. Namun, langkah kakinya menjadi semakin cepat. Dengan setiap langkahnya, dia tampak lebih anggun. Tubuhnya membungkuk ke depan saat lengannya terkulai ke bawah. Dia seperti binatang buas humanoid, berlari melewati hutan semakin cepat. Di hutan yang gelap gulita, pepohonan dengan cepat mendekatinya sebelum dengan cepat terlempar ke belakang lagi. Tiba-tiba, sebuah bukit terjal setinggi 20 hingga 30 meter muncul di hadapannya. Jika itu dia di masa lalu, dia pasti akan berhenti dan memikirkan bagaimana dia bisa melewatinya atau memanjatnya. Namun kini, bukan saja dia tidak berhenti, bahkan dia malah melaju menuju bukit. Begitu dia mencapai kaki bukit, dia menurunkan tubuhnya dan mendorong dengan kakinya, lalu melompat ke atas. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dua batu yang menonjol. Dengan dorongan lagi, dia melompat ke atas bukit. Seluruh gerakan diselesaikan dalam satu pukulan, seperti seekor harimau ganas yang mendaki gunung. Bentuk ini adalah iblis harimau mendaki gunung dari tinju penempaan tulang iblis harimau. Oksen telah menyerahkan tinju penempaan tulang setan harimau kepada Li Qing Shan. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam perjalanan kembali ke kota Qingyang untuk mempelajarinya. Dengan akumulasi dari tinju kekuatan besar sapi iblis, itu jauh lebih mudah. Dia memahami metode ini dengan sangat cepat dan bereksperimen dengannya sambil berlari. Ini adalah tiga bentuk paling dasar dari sembilan bentuk tinju penempa tulang setan harimau. Setan harimau melenturkan tulang belakangnya, setan harimau meregangkan punggungnya, dan setan harimau membenturkan kepalanya. Ini adalah dasar dari tinju penempaan tulang setan harimau. Bentuk-bentuk lain menggunakannya sebagai landasan. 64. Namun, menambah beban pada tubuhnya bukanlah hal yang buruk. Faktanya, itu adalah hal yang luar biasa. Meskipun tinju kekuatan besar iblis sapi memberikan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bertahan yang luar biasa, dia sering merasa bahwa itu sia-sia. Kekuatannya memang hebat, tapi jika dia tidak cukup cepat, percuma saja jika dia tidak bisa mendaratkan serangan. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko saat berhadapan dengan yang ansi. Dengan daya tahan yang lebih besar, dia bisa bertahan lebih lama, tapi dalam pertarungan hidup dan mati, yang terpenting adalah kecepatan percikan dan banyak sekali perubahan dalam sekejap mata. Jika dia tidak mendaratkan serangan, dia akan lari ribuan mil jauhnya. Tidak banyak kesempatan untuk bertarung selama tiga hari tiga malam. Dengan pertahanan yang kuat, dia bisa menindas ahli yang menggunakan tinjunya, tapi jika dia menggunakan pedang atau pisau tajam, dia mungkin tidak akan mampu menahan apa yang disebut kulit sapi yang ditusuk jarum. Selain itu, lebih baik memukul seseorang daripada menerima pukulan. Namun, tinju penempaan tulang harimau setan memecahkan masalah ini dari akarnya. Itu memungkinkan dia untuk meledakan kekuatan dan staminanya dalam sekejap, meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Selain setan harimau mendaki gunung, ada dua bentuk lain dari tinju penempaan tulang setan harimau. Setan harimau melompati jurang dan setan harimau menuruni gunung. Mereka berisi semua gerakan melompat ke atas dan ke bawah, menerkam maju dan mundur. Benar-benar seperti harimau ganas yang melewati hutan, datang dan pergi seperti angin. Li Qingshan menghentikan langkahnya dan membiarkan jantungnya yang berdetak kencang perlahan menjadi tenang. Dia memejamkan mata dan mencoba memahami perasaan baru saja. Di saat yang sama, dia juga menunggu. Kinggong kedua sosok hitam itu sebenarnya cukup bagus. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari hutan. Menggunakan cahaya terang bersalju, mereka segera melihat Li Qingshan di lereng bukit. Di saat yang sama, mereka merasakan aura yang ganas dan berbahaya. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan. Kalian hanyalah dua master kelas tiga, namun kalian cukup berani untuk mengejarku. Betapa beraninya kalian, karena kalian sudah datang, tinggalkan hidup kalian. Sebelum mereka berdua bisa menjawab, dia segera beralih dari diam ke terjerembap. Iblis harimau turun gunung. Harimau yang turun, Li Qingshan. Namun, keduanya mengingat nama panggilan Li Qingshan di saat yang bersamaan. Li Qingshan tidak hanya menganggap julukan ini tidak menyenangkan, tetapi bahkan mereka menganggapnya sangat norak saat pertama kali mendengarnya. Namun, saat bayangan itu mendekati mereka, tak satu pun dari mereka yang bisa tertawa. Mereka membenci diri mereka sendiri karena mempercayai rumor dan menjadi serakah. Mereka tidak menyangka Li Qingshan, yang masih pemula, menjadi begitu kuat. Yang Anzi merilis berita tentang ginseng spiritual, tapi dia pasti tidak akan menyebutkan skandal dirinya dimainkan mahjong. Adapun soal Li Qingshan yang menghancurkan benteng angin hitam sendirian, karena itu terlalu aneh, mereka juga tidak mempercayainya. Mereka hanya melihat Li Qingshan kembali ke kota bersama dua ahli terkenal dan beberapa ratus orang. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Iblis Harimau mencuri hati. Tangan Li Qingshan membentuk cakar dan menusuk dada mereka. Sambil meraih dan menarik, dia mengeluarkan dua jantung berwarna merah darah yang masih berdetak. Selain tiga jurus dasar latihan kekuatan, Iblis Harimau melenturkan tulang belakangnya, Iblis Harimau meregangkan pinggangnya, dan Iblis Harimau menyentuh kepalanya, ada juga tiga jurus sapuan, Iblis Harimau melompati kepalanya. Jurang, Iblis Harimau mendaki gunung, dan Iblis Harimau menuruni gunung. Tinju Setan Harimau penempaan tulang, juga memiliki tiga jurus yang murni digunakan untuk membunuh dan melukai. Mereka adalah, Iblis Harimau mencuri hati, Iblis Harimau mencabik kambing, dan Iblis Harimau mengaum. Itu beberapa kali lebih ganas daripada, Tinju Setan sapi dengan kekuatan besar. N kecil, ayo! Stopless porselen terbuka dan Little N terbang keluar. Warna darah di tubuhnya telah memudar, hanya menyisakan lapisan merah. Dia pada dasarnya telah kembali ke penampilan kerangka putih. Li Qingshan mengepalkan tangannya. Darah menetes ke tulang putih dan langsung meresap ke dalam. Inilah yang disebut darah orang hidup. Metode kultivasi seperti itu sangat jahat dan sangat menakutkan. Namun, Li Qingshan tidak merasakan ketidaknyamanan sedikitpun. Itu bukan hanya karena kedua orang ini ingin menyakitinya dan tidak ada salahnya membunuh mereka. Dia mencium bau darah yang kental dan kenikmatan yang kejam muncul dari lubuk hatinya. Lampu merah di kedalaman matanya juga menjadi semakin menyelaukan. Di mata manusia, Lembu adalah makhluk yang relatif jujur dan patuh. Meskipun mereka mengalami saat-saat kekerasan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan harimau yang berburu untuk dimakan. Hal yang sama juga terjadi pada teknik tinju yang diberi nama berdasarkan kedua binatang ini. Jika tinju setan sapi dengan kekuatan besar hanya memperkuat haus darahnya, maka tinju setan harimau yang menempat tulang telah sepenuhnya merangsang sifat membunuh di dalam hatinya. Mereka yang pandai berkelahi suka berkelahi, dan mereka yang pandai membunuh suka membunuh. Ini adalah akal sehat dunia. Li Qingshan menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk menggosok kepala N kecil dan berkata dengan lembut, keluarlah dan cari udara segar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kerangka bisa mendapatkan udara segar, N kecil masih dengan senang hati naik ke bahu Li Qingshan. Li Qingshan berangkat, tetapi dia tidak tahu bahwa tidak lama setelah dia pergi, dua orang lainnya bergegas mendekat. Mereka adalah pria berwajah panjang dan wanita berbaju biru dari kedai teh. Bagaimanapun, keduanya berpengalaman dalam Jianghu. Mereka bukanlah keturunan dari Sekte Gerbang Naga. Bahkan wanita berbaju biru sedikit memucat saat melihat pemandangan ini. Huff, tiga kutukan Yao. Takku sangka ketiga sampah ini berani mengincar roh ginseng. Kakak senior, dia meninggalkan kota untuk menantang Sekte Gerbang Naga. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Sekali kedua belah pihak terluka parah, kami akan menjadi oriole di belakang mereka. Kami akan mengambil roh ginseng dan pergi. Diam, pria berwajah panjang itu berjongkok untuk memeriksa mayat itu. Ketika dia mendengar rencana wanita berbaju biru itu, dia memotongnya dengan ekspresi marah. Ayo pergi, kita berangkat sekarang. Semakin jauh kita pergi, semakin baik. Wanita berbaju biru itu berteriak, apa katamu? Meskipun tiga kutukan Yao bukanlah sosok yang mengesankan, mereka memiliki beberapa keterampilan. Mengabaikan fakta bahwa tiga kutukan ahli dalam racun, seni bela diri dari kutukan pertama dan kedua cukup bagus. Bahkan jika mereka bekerja sama, aku harus melakukan banyak upaya. Namun, sekarang aku berjaga-jaga, aku bahkan tidak bisa menahan satupun harimau hitam mencuri hati sebelum hatiku digali. Li Kingshan ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Rumor tentang benteng angin hitam mungkin benar, kata pria berwajah panjang itu dengan tenang, namun suaranya sedikit bergetar. Pria berwajah kuda itu berbicara dengan tenang, tapi suaranya sedikit bergetar. Dia bisa membayangkan apa jadinya jika dia dihasut untuk menyerang. Kami menggunakan senjata tersembunyi untuk melancarkan serangan diam-diam. Apakah kami harus melawannya secara langsung? Selama kita menggunakan teknik gerakan kita untuk membuka jarak, itu akan baik-baik saja. Kakak senior, kamu terlalu pengecut. Kekayaan datang dari bahaya. Jika kita mendapatkan spirit ginseng, wanita berbaju biru terus mengoceh. Ketika dia menyebutkan spirit ginseng, matanya berbinar. Pak, terdengar tamparan yang jelas, wanita berbaju biru menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Kamu benar-benar berani memukulku. Pria berwajah panjang itu berkata, jika kamu ingin mati, pergilah sendiri. Jangan menyeretku. Kembalilah dan beritahu guru. Mari kita lihat apakah guru akan menghukum atau memujiku. Dia mengayunkan tangannya dan pergi. Wanita berbaju biru itu tertegun beberapa saat, tapi dia tetap mengejarnya. Kakak senior, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gunung gerbang naga mengjulang tinggi di tanah. Gunung itu curam dan terjal. Terdapat tebing di tiga sisinya, terutama di sisi timur. Seolah-olah telah dipotong dengan kapak. Tebing itu tingginya beberapa ratus kaki. Itu lurus ke atas dan ke bawah. Bahkan monyet pun akan kesulitan untuk memanjatnya. Namun, pada saat ini, tebing timur yang gelap berkedip-kedip dengan percikan api saat terbang dengan cepat. 65. Setelah membunuh tiga kejahatan Yao, Li Qingxian bergegas melewati pegunungan dan hutan. Tidak ada lagi hambatan apapun. Dia menyeberangi sungai yang dia temui dan melintasi punggung bukit yang dia temui. Penggunaan tinju penempaan tulang setan harimau menjadi semakin cerdik. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia sampai di tebing di sebelah timur gerbang naga. Gunung itu menusuk wajahnya seperti pedang tajam. Dia segera memikirkan apa yang harus dilakukan ketika tubuh dan pikirannya melaju menuju tebing. 300 meter di udara, angin bersiul melewati telinganya, tapi dia mengabaikannya. Matanya setajam jarum saat dia mencari di tebing dengan gugup, mencari batu yang bisa dia pegang. Bahkan jika itu hanya tonjolan yang sangat kecil, dia bisa menggunakannya sebagai pengungkit. Ketika dia kehabisan daya ungkit, dia akan berpegangan pada tebing itu dengan kejam. Jika tebing itu dianggap sebagai tanah datar, maka Li Qingxian akan menjadi seperti harimau besar dengan punggung bungkuk dan empat anggota badan di atas tanah. Namun, dia tampak seperti sedang berjalan di tanah datar, anggun dan nyaman. Hanya dia yang tahu bahwa dia sedang menginjak es tipis, menempatkan dirinya dalam bahaya. Kesalahan sekecil apapun akan membuatnya terjatuh dari beberapa ratus meter di udara. Bahkan dengan tubuh bajanya, dia akan hancur berkeping-keping. Itu tidak kalah berbahayanya dengan benteng Black Queen. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, darahnya melonjak. Bahaya ekstrim telah menguras seluruh potensi yang ada di tubuhnya. Semangat, kemauan keras, dan semangatnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akhirnya mengerti di mana letak kegembiraan para pendaki gunung yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendaki puncak tertinggi. Ia paham kenapa ada orang yang menyukai olahraga ekstrim. Menantang kesulitan dan rintangan serta mencapai apa yang orang lain tidak bisa capai selalu menjadi sifat dan naluri orang berdarah panas. Dia mengabaikan sinyal kelelahan yang terus-menerus dari tubuhnya, dan dia mengabaikan erangan dari tulangnya yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya yang kelebihan beban malah memberinya kenikmatan melepaskan jiwanya, seperti terbang. Tiba-tiba, sebuah lembah muncul di hadapannya. Dia melompat sekuat yang dia bisa, dan hanya ketika dia melihat bangunan-bangunan itu dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah sebuah lembah, melainkan sebuah puncak gunung. Dunia di kepalanya terbalik sekali lagi. Dia mendarat di tebing dengan satu lutut dan berdiri untuk melihat ke belakang. Gunung-gunung itu seperti binatang buas. Kota kecil King yang dikelilingi oleh binatang buas ini seolah-olah berada dalam bahaya tercabik-cabik kapan saja. Ini bukanlah dunia di mana orang bisa hidup damai. Itu penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Selama sekitar satu dekade yang dihabiskan di desa Keraching Oaks, dia telah mengerutu berkali-kali. Dia merindukan ruangan nyaman di kehidupan masa lalunya, di mana dia bisa makan berbagai makanan, dan menghabiskan sepanjang hari di depan komputernya. Bahkan setelah kemunculan lembu, yang bisa digambarkan sebagai kekuatan besar, dia masih ragu-ragu di dalam. Dia membandingkan dua kehidupan. Mana yang lebih baik? Baru malam ini dia tiba-tiba mendapatkan jawabannya. Dia menghilangkan keraguan terakhirnya dan membuka tangannya seolah ingin merangkul dunia. Inilah kehidupan yang kuinginkan. Ini adalah surga para petualang. Angin dingin yang menggigit membuat pakaian pemuda itu berkibar. Di tebing ini, dia mengakhiri kehidupan masa lalunya, mimpi lama yang menghantuinya selama 15 tahun. Saya Li Kingshan, Li dari Muzi, Li dari Li. Dimanakah di dunia ini yang tidak memiliki gunung yang subur? N kecil juga merangkak keluar dari toples. Dia menatap Li Kingshan dengan tatapan kosong. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia sepertinya merasakan keinginannya. Dia berpikir dalam hati, kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menemanimu sampai akhir. Li Kingshan berbalik dengan tegas dan berjalan menuju gedung dan Aula. Disitulah Sekte Gerbang Naga berdiri. Hari sudah cukup larut, namun Aula Soaring Dragon dari Sekte Gerbang Naga masih terang-benderang. Ketua Sekte, Yang Anzi, duduk di kursi kehormatan. Disampingnya ada Yang Jun yang berwajah pucat dan kesal. Para tetua dan murid inti Sekte berdiri di kedua sisi. Mereka semua tegas, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Bahkan nyala api yang menderu-deru pun tidak mampu menghangatkan hati mereka. Benteng angin hitam telah dihancurkan oleh Li Kingshan. Berita ini membebani dada semua orang seperti batu besar. Sekte Gerbang Naga cukup mengesankan. Li Kingshan baru kembali ke kota Qingyang pada malam hari, tetapi beritanya telah sampai ke Sekte Gerbang Naga pada malam hari. Itu cukup cepat. Yang Jun berteriak dengan wajah Bengkok, itu tidak mungkin. Pasti hanya rumor. Ini baru sehari. Benteng angin hitam tidak terbuat dari kertas. Bagaimana bisa dihancurkan? Juner, berhenti bicara. Itu tentara kota Qingyang, dan ada Liu Hong dan Huang Binghu yang bekerja sama juga. Tidak mengherankan jika benteng angin hitam telah dihancurkan. Aku hanya tidak pernah menyangka akan secepat ini. Yang Anzi benar-benar memenuhi reputasinya sebagai ketua Sekte. Dia masih bisa tetap tenang setelah mendengar tentang peristiwa besar tersebut. Seorang tetua berkata, Saya tidak pernah mengira Liu Hong dan Huang Binghu akan bekerja sama untuk membantu anak itu. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak bangsawan telah memanggil kembali keturunan mereka. Apa maksudmu membantu anak itu? Itu hanya untuk harta benteng angin hitam. Mereka tidak akan mengampuni Sekte Gerbang Naga. Ini pada dasarnya adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Gerbang Naga kita. Sekte Gerbang Naga telah berdiri selama bertahun-tahun. Meskipun Sekte ini tidak pernah menjadi Sekte besar dalam Jianghu, Sekte ini memiliki fondasi yang sangat kuat di Qingyang. Seni bela diri dan pengaruhnya digabungkan untuk membentuk kekuatan penguasa absolut. Saat ini, mereka seperti seorang tiran lokal yang hidup nyaman, tiba-tiba mendengar bahwa seluruh dunia sedang memberontak. Mereka pada dasarnya merasa akhir dunia telah tiba. Kakak senior, aku sudah mengatakan sejak lama bahwa kita perlu menahan murid-murid kita agar tidak mengamuk. Jika mereka mengamuk seperti ini, cepat atau lambat mereka akan memprovokasi musuh yang kuat dan membawa masalah besar pada Sekte Gerbang Naga kita. Meskipun tetua disiplin mengatakan ini kepada Yang Anzi, dia melihat ke arah Yang Jun. Yang lainnya juga menunjukkan kebencian. Bajingan tua, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Putra bodohmu menyuruh istri dan anak perempuan orang lain datang mencari mereka. Siapa yang membela mereka? Yang Jun sangat marah. Biasanya, dia tidak akan pernah berbicara seperti itu kepada seniornya, tetapi dia tiba-tiba kehilangan seni bela dirinya. Bahkan Sekte Gerbang Naga yang melindunginya mungkin tidak dapat melindunginya lagi. Dia sudah kehilangan akal sehatnya, jadi dia tidak lagi peduli. Anda, wajah tetua pendisiplin itu memerah. Kalian semua, tutup mulut. Suara Yang Anzi menggelegar di aula. Kekuatan batinnya tidak bisa diremehkan. Apakah sekarang waktunya untuk perselisihan internal? Apapun yang terjadi di masa lalu, prioritas saat ini adalah menangani krisis yang ada di hadapan kita. Saya sudah mengirim murid untuk menjaga jalur gunung dan menyampaikan berita dengan obor. Jika seseorang menyerang gunung secara massal, mereka pasti tidak akan bisa bersembunyi dari kita. Jika kita benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, kita hanya bisa mundur melalui jalan rahasia di aula leluhur dengan tabungan kita. Kami akan meninggalkan Gunung Gerbang Naga dan mempertahankan kekuatan kami. Pada akhirnya, Sekte Gerbang Naga adalah sekte yang telah ada selama beberapa generasi. Selain para tuan muda bangsawan, masih banyak murid setia yang melayani mereka. Namun, para murid ini tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte mereka telah membuat rencana untuk meninggalkan mereka. Tinggalkan Gunung Gerbang Naga, semua orang di aula terkejut. Mereka telah memikirkan skenario terburuk, tetapi ketika mereka tiba-tiba mendengarnya, mereka masih kesulitan menerimanya. Saya hanya berbicara tentang skenario terburuk, dan ini hanya rencana sementara. Saya sudah mengirim surat kepada semua anggota perkumpulan seni bela diri, baik ortodoks maupun jahat. Semua orang telah mengetahui tentang berita tersebut. Ginseng spiritual, tidak lama lagi, kota Qingyang akan dipenuhi oleh orang-orang Jianghu. Bukan hanya anak itu yang akan mati, tapi bahkan Liu Hong dan Huang Binghu pun mungkin akan mati dengan cara yang mengenaskan. Selama kita mempertahankan kekuatan kita, kita akan menjadi bisa kembali dalam waktu dekat. 66. Ekspresi Yang Anzi berubah drastis. Dia sama sekali tidak merasakan kedatangan Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Dia tidak lagi terlihat canggung. Sebaliknya, dia seringan dan diam seperti kucing. Para tetua dan murid lainnya masih bertanya-tanya siapa dia. Yang Jun meraung, Li Qingshan. Semua orang di aula berdiri pada saat yang sama, menekan pedang mereka. Terjadi kesibukan diskusi. Apa yang dilakukan para murid yang menjaga gunung? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa lagi? Pergi dari sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku satu-satunya yang ada di sini hari ini. Li Qingshan melihat sekeliling dan melihat ada banyak orang yang tidak dia kenal. Dia berkata, saya di sini hanya hari ini untuk membunuh pelakunya. Kalian semua boleh meninggalkan aula. Saya beri waktu 10 menit. Dia berbalik ke samping, memberi jalan menuju pintu di belakangnya. Namun, apa yang dia terima sebagai tanggapan adalah suara pedang yang terhunus. Cahaya pedang yang menakutkan berkedip-kedip. Tetua Balai Disiplin berkata, ada jalan menuju surga, tapi kamu memilih untuk menerobos masuk. Tak disangka kamu berani menyelinap ke atas gunung sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Gerbang Naga kita adalah sebuah penurut? Dia bertanggung jawab atas hukuman dan dikenal karena sikapnya yang tidak berperasaan di Sekte Gerbang Naga. Dia memandang Li Qingshan seperti sedang melihat murid-murid yang telah menyinggung perasaannya. Bunuh dia, dia musuh terbesar Sekte Gerbang Naga kita. Jika bukan karena dia, Sekte Gerbang Naga tidak akan seperti sekarang ini. Beraninya dia mengirim dirinya sendiri ke depan pintu rumah kita. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku ingin memotong semua anggota tubuhnya. Awalnya, semua orang hampir berselisih satu sama lain, tetapi karena kemunculan, pelakunya, Li Qingshan, mereka bersatu. Mereka ingin melampiaskan semua kemarahan mereka padanya. Mereka tergoda untuk memotong-motongnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Bagi mereka, Li Qingshan, yang datang sendirian, sudah menjadi sepotong daging di talenan, siap untuk mereka lakukan sesuka mereka. Hanya yang Anzi yang diam. Dia mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, merasakan perubahan pada Li Qingshan. Awalnya, Li Qingshan seperti batang besi. Meskipun kuat dan berat, variasi dan ketajamannya kurang. Adapun Li Qingshan saat ini, dia tampaknya telah diasah dan mengungkapkan kemampuannya, menyebabkan orang lain mengangkat alis mereka. Li Qingshan berkata dengan ekspresi tenang, kalau begitu, sekte gerbang naga akan menjadi benteng angin hitam berikutnya. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya melonjak karena membunuhi, menekan orang-orang dari sekte gerbang naga. Aura pembunuh yang begitu berat. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, merasa seolah-olah suhu di aula tiba-tiba turun beberapa derajat. Yang Jun, yang seni bela dirinya lumpuh, hampir jatuh ke tanah. Li Qingshan memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan iblis harimau yang melompati jurang untuk menerkam murid gerbang naga yang paling dekat dengannya. Ada jarak lebih dari sepuluh langkah di antara mereka, dan Li Qingshan menutup jarak dalam sekejap. Dia menggunakan iblis harimau menggali hati untuk menyerang Li Qingshan, dan suara kelima jarinya yang merobek udara sangat menakutkan. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Ia tidak akan pernah mengandalkan keuntungannya untuk menyanyiakan kata-kata dengan musuhnya. Murid itu tidak menyangka Li Qingshan akan menyerang secara tiba-tiba. Dalam keterkejutan dan ketakutannya, dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Dia hanya bisa menyaksikan tangan Li Qingshan merogoh dadanya dan mengeluarkan jantung yang berdarah sebelum dengan santai membuangnya ke samping. Xiao An melompat dan menangkap jantung di tangannya, menyerap darah jantung. Sejak dia mengetahui dari Li Qingshan bahwa ada peluang baginya untuk memulihkan tubuh daging dan darahnya, dia melakukan ini dengan sikap menyelesaikan upacara sakral. Dua bola api menyala di rongga mata Little N saat dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di aula. Selama dia membunuh sekelompok orang ini, dia akan selangkah lebih dekat dengan tujuannya. Tidak peduli harganya, dia ingin tampil di hadapan Xiao Chen dengan tubuh fisik lagi. Semua orang dari Sekte Gerbang Naga bereaksi ketika Li Qingshan membunuh murid itu. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat pemandangan aneh ini dengan ngeri. Di samping cahaya lilin yang berkelap-kelip, sesosok rangka sedang memegang hati manusia dan melahapnya. Hanya dua kata yang muncul di benak mereka. De iblis. Karena Little N tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak perlu melakukannya. Li Qingshan menghunus pedang leluhur dari Sekte Gerbang Naga, pedang naga melonjak, dan menikamnya ke tanah. Aku sudah lama mendengar bahwa Sekte Gerbang Naga terkenal dengan seni pedangnya. N kecil, datang dan bertandinglah. N kecil melemparkan jantungnya ke samping dan meraih pedang naga melonjak. Pedang itu agak terlalu besar untuknya, tapi saat dia memegang gagangnya, auranya berubah. Dia seperti pendekar pedang yang tiada taranya. Ujung pedangnya menunjuk secara diagonal, dan setiap orang dari Sekte Gerbang Naga merasa seperti mereka diselimuti oleh aura pedang. Wajah tetua balai disiplin tampak pucat. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti yang dia miliki saat ini. Sebagai anggota Sekte Pedang, tidak peduli orang macam apa mereka, mereka tetap tahu keahlian mereka dalam hal teknik pedang. Orang yang meninggalkan aura pedang dan niat pedang pada gulungan itu adalah seseorang yang bisa menggambar artefak roh dan dipuji oleh Oksen. Meskipun Little N hanya memahami sebagian dari teknik pedang darinya, itu melampaui semua teknik pedang dari Sekte Kelas 2 seperti Sekte Gerbang Naga. Ubin Marmer di bawah kaki Li Kingshan pecah, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menggunakan Demon Harimau melompati jurang lagi, mengabaikan semua orang di aula dan langsung menuju Master Sekte dari Sekte Gerbang Naga, Yang Anzi. Yang Anzi berteriak, bunuh dia. Suaranya membuat semua orang di aula tersentak kembali. Mereka adalah pendekar pedang yang telah berlatih pedang selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak akan terlalu terintimidasi. Mereka tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati. Mata mereka memerah, dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Lebih dari selusin aliran pedang ki menembus ke arah Li Kingshan, yang berada di udara dan tidak punya tempat tujuan. Li Kingshan tidak mengelak atau mengelak. Dia bahkan tidak melirik kilatan pedang itu. Pupil matanya menyempit hingga seukuran jarum saat dia menatap Yang Anzi seperti binatang buas yang kejam. Pedang Yang Anzi akhirnya terhunus. Itu adalah pedang berharga lainnya yang bersinar dengan cahaya spiritual. Meskipun sedikit lebih rendah dari pedang naga melonjak, ia masih memiliki kemampuan untuk memotong logam dan batu giyok. Itu mewujudkan tujuh lapis siluet pedang, menciptakan tujuh bunga pedang yang menyerang Li Kingshan. Bahkan jika pedang lainnya tidak dapat menembus kulit Li Kingshan, pedang ini pasti akan merenggut nyawa Li Kingshan. Saat Li Kingshan hendak bergerak, N kecil tiba-tiba bergegas keluar dari bawah. Pedang naga melonjak juga mewujudkan tujuh lapis siluet pedang, menciptakan tujuh bunga pedang yang berbenturan dengan pedang Yang Anzi, menghasilkan serangkaian dentang tajam. Di belakang Little N, sekelompok tetua dan murid gerbang naga membeku seperti patung, mempertahankan postur menikam Li Kingshan. Luka mengerikan muncul di leher, dada, dan dahi mereka. Darah muncrat dari mulut mereka pada saat yang bersamaan ketika mereka jatuh ke tanah. Saat Li Kingshan bergerak, N kecil memegang pedang naga melonjak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, dia tetap dekat dengan tanah saat dia melewati Aula. Saat semua orang menyerang Li Kingshan dengan sekuat tenaga, dia langsung membunuh semua tetua dan murid. Lalu, dia menghadapi pedang Yang Anzi. Dia bukanlah seorang anak kecil, tapi seorang kultifator iblis yang mengembangkan seni iblis. Pedang naga melonjak juga bukan mainan, tapi senjata mengerikan yang bisa merenggut nyawa seseorang. Ketika Little N pertama kali menguasai jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, Li Kingshan pernah berkata bahwa dia mungkin bisa meratakan benteng angin hitam sendirian. Sekarang setelah dia memahami teknik pedang artefak spiritual dan menggunakan senjata seperti pedang naga melonjak, N kecil akhirnya melihat betapa kuatnya dia. Anak ini. Kecakapan bela diri mereka secara bertahap melampaui bidang ahli kelas 2. Ini adalah Jianghu. Di bawah tekanan kekuatan bela diri absolut, angka pada dasarnya tidak berguna. 67. Yang Anzi melihat Aula itu dipenuhi mayat. Warisan sekte gerbang naga telah berakhir di tangannya dalam sekejap mata. Ini karena Li Kingshan adalah orang yang lemah di matanya saat itu. Menghadapi orang lemah tidak disebut memprovokasi, tapi mengambil keuntungan. Namun, hari ini, Yang Anzi lah yang dimanfaatkan. Setelah bertukar pukulan dengan Little N, Yang Anzi berhasil melarikan diri dari kematian, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan kekuatan penuh Li Kingshan. Jika tidak, jika Li Kingshan menggunakan gerakannya, dia akan yakin bisa melihat warna hati Yang Anzi. Adapun Little N, dia langsung membunuh 10 orang dan menghunus pedang Yang Anzi. Dia juga berada di ujung tambatannya, tidak dapat mengejar ketinggalan dengan segera. Ayah, selamatkan aku. Yang Jun melihat kedua, monster, yang berada dalam jangkauannya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan. Dia mengulurkan tangannya ke Yang Anzi, memohon bantuan dengan wajah penuh ketakutan. Namun, Yang Anzi tidak berniat berhenti. Dia bergegas ke belakang olah seperti gumpalan asap. Dia bisa mempunyai lebih banyak anak laki-laki, tetapi dia hanya mempunyai satu kehidupan. Dia benar-benar seorang pahlawan yang mengurangi kerugiannya, sangat kejam. Yang Jun langsung putus asa. Dia memejamkan mata dan merasakan angin kencang bertiup ke arahnya, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Li King Shan dan N kecil bahkan tidak memandangnya, bergegas melewatinya dan mengejar Yang Anzi. Teknik gerakan Yang Anzi sangat mengesankan. Begitu dia pergi jauh, akan sulit untuk mengejarnya. Yang Jun jarang melepas bajunya. Dia mengabaikan pakaian beratnya yang basah kuyuk dan segera menggerakkan kakinya, bergegas keluar olah. Dia terus mengulangi dalam hatinya, saya harus membalas dendam. Saya harus membalas dendam. Of, sebuah tulang tangan menusuk punggungnya, menembusnya. Yang Jun menatap dadanya dengan tidak percaya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika Little N melihat Yang Jun ingin melarikan diri, dia mengayunkan lengan kirinya, dan tulang lengannya terbang seperti senjata tersembunyi, membunuhnya. Seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, lengan kerangka itu terbang ke belakang istana. Di belakang aula utama terdapat aula leluhur Sekte Gerbang Naga. Itu mengabadikan potret Master Sekte masa lalu dari Sekte Gerbang Naga. Potret Master Sekte pertama adalah yang terbesar, tingginya hampir 3 meter. Itu menggambarkan seorang pendekar pedang setinggi pria dewasa, memegang pedang naga melonjak saat dia melihat ke bawah keseluruh aula leluhur dengan ekspresi acuh tak acuh. Dikabarkan bahwa ketika dia tiba di Qingyang, dia melihat para bandit mengamuk dan membantai orang yang tidak bersalah, jadi dia masuk ke sarang bandit sendirian dan membantai mereka semua. Dia dikenal sebagai pendekar naga melonjak, yang mirip dengan ketenaran Li Qingshan. Rakyat jelata dan bangsawan Qingyang semuanya dipenuhi rasa terima kasih. Mereka memintanya untuk tetap tinggal, jadi dia mendirikan Sekte di Gunung Gerbang Naga dan mewariskan seni bela diri, mendirikan Sekte Gerbang Naga. Namun, dia mungkin tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi hari ini. Tidak, mungkin dia melakukannya. Jalan rahasia Sekte Gerbang Naga dibangun di belakang meja persembahan di bawah potretnya. Selama dia memasukinya, dia akan bisa melewati pusat gunung dan melarikan diri dengan nyawanya dari jalan keluar yang tidak diketahui. Disinilah letak tujuan Yang Anzi. Keyakinan Yang Anzi pada teknik gerakannya dihancurkan oleh angin yang terus mendekat dari belakang. Dia hanya membutuhkan waktu sekejap, dan dia akan berakhir seperti para tetua dan murid di aula. Mungkin dia kehilangan akal sehatnya karena takut, namun dia malah berteriak, Selamatkan aku, leluhur pendiri. Li Qingshan segera menarik kembali tangan yang dia ulurkan ke punggung Yang Anzi. Dia khawatir Yang Anzi akan menjadi seperti Xiong Xiangwu, yang memiliki kartu as yang melampaui kultifator biasa. Dengan pengalamannya saat ini, item yang termasuk dalam kategori artefak spiritual atau teknik seperti teknik bukanlah hal yang langka di dunia ini. Teknik-teknik ini bisa saja sangat lemah, namun bisa juga sangat kuat, sehingga mustahil baginya untuk memprediksinya secara akurat. Memang benar, sebelum Yang Anzi selesai berbicara, pedang kecil di atas meja persembahan tiba-tiba bersinar terang dan terbang menuju Li Qingshan. Meskipun pedang kecil itu bersinar dengan cahaya kemasan, itu jelas merupakan pedang kayu yang dicat emas. Pada saat ini, ia meledak dengan cahaya pedang yang menakjubkan, menerangi aula leluhur yang gelap gulita saat berubah menjadi pelangi emas. Pedang itu masih berjarak beberapa kaki, tapi Li Qingshan sudah merasakan sakit yang menusuk di dahinya. Lebih jauh lagi, dia punya perasaan bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan pedang itu. Yang Anzi sedikit santai, ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh pemimpin sekte gerbang naga sebelumnya. Ketika nenek moyang pendiri mereka meninggal, dia tidak meninggalkan mayat, tetapi hanya pedang kecil ini. Itu sangat mirip dengan, Bing Jie, milik Daois. Dia telah menginstruksikan murid pertamanya, yang merupakan nenek moyang Yang Anzi, untuk menyembah dan berdoa kepada pedang kecil ini setiap hari. Dia tidak bisa mengendur. Begitu musuh yang kuat menyerang, dia bisa meminta bantuan, dan mereka pasti bisa menghindari bahaya. Namun, itu hanya bisa digunakan satu kali. Meskipun Yang Anzi juga telah mengikuti dan berdoa selama beberapa dekade, dia tidak mempercayai rumor tersebut pada awalnya. Dia juga telah memeriksa pedang kecil itu, dan itu hanyalah pedang kayu yang sangat biasa. Pedang besi apapun bisa membelahnya menjadi dua. Namun, dia tidak berani untuk tidak mempercayainya. Dia juga telah mempertimbangkan bagaimana cara menggunakannya, tapi dia berpikir bahwa setelah tangan besi dan desa kendali yang ditarik bergabung dengan pasukan hakim daerah, mereka pasti akan menyerang gunung dalam skala besar. Dengan ribuan orang yang menyerang, pedang yang hanya bisa digunakan sekali tidak akan memberikan efek yang menentukan. Baru pada saat hidup dan mati inilah dia akhirnya mencobanya, mengabaikan segalanya, dia benar-benar berhasil. Li Qingxian juga tahu bahwa dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tubuhnya melayang di udara, tapi pedang kecil itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Ia berputar di udara dan mengeluarkan peluit nyaring saat ia merobek udara. Dengan suara, Wosh, ia menerkam ke arah Li Qingxian seperti kilat. Li Qingxian merasa titik di antara alisnya menjadi semakin kuat, dan udara dingin menyerang wajahnya. Tiba-tiba, dia menusukkan pedangnya secara horizontal, menusuk tubuh pedang kecil itu. N kecil mencoba membantu Li Qingxian keluar dari kesulitan, tetapi pedangnya yang dapat menembus logam dan batu tidak hanya gagal mematahkan pedang kayu kecil itu, dia malah merasakan kekuatan besar menembus tubuh pedang. Pedang naga terbang yang bisa menembus besi seperti lumpur hancur berkeping-keping, melesat ke segala arah. N kecil juga terlempar, menabrak pilar. Namun, pedang kecil itu hanya sedikit meredup. Setelah jeda, ia terus menusuk ke arah Li Qingxian. Itu tidak akan berhenti sampai merenggut nyawanya. Li Qingxian sudah mundur ke sudut aula. Menggunakan kesempatan yang dibelikan Little N untuknya, dia membentangkan kaligrafi pedang kursif dan menuangkan intisarinya tanpa mempedulikan hal lain. Pada saat kritis ini, sebuah tebasan menyala, dan cahaya pedang melonjak dan ditembakkan, berbenturan dengan pedang kecil yang bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak ada suara yang bisa dianggap keras. Hanya lingkaran cahaya spiritual yang tersebar di aula, seperti matahari kecil yang tiba-tiba terbit. Namun, Li Qingxian merasa seperti guntur bergemuruh di telinganya. Telinganya berdengung, dan setetes darah mengalir keluar. Cahaya menghilang dengan sangat cepat, dan potret Master Sekte Gerbang Naga berubah menjadi bubuk dan tersebar. Hal yang sama juga terjadi pada pakaian Li Qingxian. Jika dilihat lebih dekat, ada ribuan bekas pedang setipis bulu sapi di dinding dan lantai. Pedang kecil yang hancur itu melepaskan ribuan pedang ki yang sehalus cahaya, diam-diam menembus segala sesuatu di aula. Bahkan Li Qingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan kekuatan seperti itu. Kekuatan pedang terbang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Yang Anzi telah menjaga pintu masuk jalan rahasia sejak awal. Ketika dia melihat upaya pembunuhannya gagal, dia segera berbalik dan memasuki jalan rahasia. Selama dia memasuki jalan rahasia, dia bisa mengaktifkan mekanismenya dan meletakkan batu besar untuk menutup pintu masuk. Tidak ada yang bisa mengejarnya saat itu. 68. Saat Yang Anzi mengambil langkah maju, dia jatuh ke tanah seolah-olah dia tersengat listrik. Seluruh tubuhnya bergetar ketika darah merembes keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi labu berdarah. Pedang tajam ki tidak membedakan teman dan musuh. Li Qingxian hanya berhasil menghindari cedera karena ki sejatinya, tetapi Yang Anzi hanya mengembangkan kekuatan batin, yang secara kualitatif berbeda dari ki sejati. Itu tidak cukup untuk memblokir pedang ki. Seluruh aulah leluhur mulai berderit. Debu dan kayu berserakan. Pedang ki telah menghancurkan seluruh struktur, dan sepertinya akan runtuh. Dengan beratnya tanah dan kayu, Li Qingxian tidak berani gegabuh. Yang kecil, lari. Namun, dia langsung menyerang Yang Anzi. Suara runtuhnya aulah leluhur bergema lebih dari lima kilometer. Debu menyebar ke seluruh gunung gerbang naga, segera membuat khawatir para murid yang menjaga gunung tersebut. Mereka semua bergegas mendaki gunung. Di aulah utama di depan, debu menghilang, dan sosok Li Qingxian muncul. Dia memegang hati di tangannya. N kecil menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Jika dia tidak memaksakan diri untuk bertukar pukulan dengan Yang Anzi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke aulah leluhur. Li Qingxian tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Li Qingxian mengusap kepala N kecil. Tidak apa-apa, dia seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya, atau seorang kakak laki-laki yang menyayangi adiknya. Kekejaman dan kelembutan, dua temperamen yang sangat berlawanan, muncul dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Itu sangat kontradiktif, namun logis. Dengan menggunakan teknik harimau menggali hati, dia mengambil hati lebih dari selusin ahli sekte gerbang naga. Setelah Little N menyerapnya, api di rongga matanya menjadi lebih terang. Kekuatan dan kecepatannya meningkat secara signifikan. Kecepatan peningkatannya memang sesuai dengan namanya. Li Qingxian menjatuhkan pedang artefak spiritual yang sedikit lebih rendah dari pedang naga melonjak dari pancarannya. Namun, itu jauh lebih kecil dan lebih cocok untuk digunakan oleh Little N, memungkinkan dia melepaskan kekuatan teknik pedangnya. Li Qingxian mencari di sekte gerbang naga lagi dan menemukan satu set pakaian untuk dipakai. Namun, dia tidak menemukan harta karun seperti yang ada di Black Queen Stronghold. Bagaimanapun, sekte gerbang naga tidak akan membeli begitu banyak peralatan emas dan perak tanpa alasan. Bandit angin hitam sendiri adalah bandit, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk menjual jarahan mereka. Itu sebabnya mereka menyimpannya di gudang harta karun. Namun, ia berhasil menemukan lebih dari sepuluh botol obat. Mereka diberi label dengan nama pil sembilan ginseng embun, pil pengubah tulang janin rusa, dan sebagainya. Meskipun itu bukan pil dewa atau obat ajaib, sekte gerbang naga telah menghabiskan banyak upaya untuk memurnikannya demi membina murid-murid mereka. Meskipun efeknya tidak dapat dibandingkan dengan anggur roh ginseng spiritual, namun jauh lebih unggul daripada anggur yang diseduh dari ginseng biasa. Adapun keuntungan terbesarnya, dia menemukan setumpuk uang kertas di tubuh Tuan Muda Gerbang Naga, Yang Jun. Ada beberapa puluh ribu tael perak yang Anzi sudah bersiap untuk mundur. Dia telah mengambil seluruh tabungannya dan mempercayakannya kepada putra satu-satunya untuk diamankan jika terjadi keadaan darurat. Namun, dia tidak menyangka Li Kingshan akan datang begitu cepat dan ganas. Para murid yang menjaga sekte gerbang naga semuanya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat runtuhnya ola leluhur, mereka bertukar pandang, tercengang. Ah apa yang terjadi? Ketika mereka bergegas ke ola, mereka langsung terpana dengan pemandangan mengerikan di depan mereka. Mayat berserakan di mana-mana, masing-masing dengan lubang di dadanya. Hanya satu sosok yang berdiri di sana dengan punggung menghadap mereka. Seorang murid mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, siapa kamu? Li Kingshan menepuk toples porselen, menenangkan N kecil yang agak gelisah. Kemudian dia berbalik dan berkata, Saya Li Kingshan. Sekte gerbang naga telah dihancurkan. Kalian semua bisa bubar. Dengan itu, dia keluar dari ola. Bandit angin hitam penuh dengan kejahatan, jadi dia harus membunuh mereka semua. Adapun orang-orang dari sekte gerbang naga di ola, mereka sudah menjadi musuh bebuyutannya. Mereka menginginkan nyawanya, jadi dia tidak bisa mengampuni mereka. Namun, murid biasa dari sekte gerbang naga ini hanya digunakan sebagai pion pengorbanan. Bahkan jika dia ingin membantu Little N Puli secepat mungkin, dia tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu. Tentu saja, jika murid-murid ini berani menghunus pedang ke arahnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka yang menggunakan pedang mati oleh pedang, dan mereka yang membunuh harus bersiap untuk dibunuh juga. Li Kingshan melewati lusinan murid sekte gerbang naga, dan mereka semua membukakan jalan untuknya secara serempak. Saat Li Kingshan hendak mencapai pintu ola, seseorang menghunus pedangnya dan meraung, Aku akan membunuhmu. Kemudian dia menyerang Li Kingshan. Li Kingshan kembali menatapnya dengan acuh tak acuh, dan murid itu membeku. Tatapan mematikan itu seperti pedang tajam, menusuk ke dalam hatinya. Pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, dan dia berlutut sambil berkata, Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. Iblis. Tentu saja, Li Kingshan tidak mengambil hati. Dia berjalan keluar ola dengan tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dendam lain telah diselesaikan. Di satu-satunya puncak, sekelompok murid gerbang naga mengikuti di belakang Li Kingshan sambil gemetar. Li Kingshan tiba di tepi tebing dan melompat, menghilang ke dalam kegelapan bersalju. Seperti kata pepatah, mendaki gunung lebih mudah daripada turun. Dibandingkan mendaki gunung, jalur menuruni gunung Li Kingshan bahkan lebih berbahaya. Dia menggunakan demon harimau menuruni gunung dan mengendalikan tubuhnya dengan segala yang dimilikinya. Dia harus menggunakan setiap kekuatan dengan hati-hati. Jika dia menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit, dia akan hancur berkeping-keping. Namun, dengan pengalaman terakhir kali, dia masih berhasil menuruni gunung dengan selamat. Dia menjadi semakin akrab dengan tinju penempaan tulang setan harimau. Saat Li Kingshan sedang bersemangat, perutnya keroncongan dengan keras. Dia merasakan gelombang kelaparan yang hebat. Dia tidak merasa lapar seperti saat ini, bahkan setelah pertempuran yang panjang selama serangan jarak jauh di Benteng Black Wind tadi malam. Dia berlari sepanjang jalan dan kembali ke kota Qingyang, hanya untuk melihat bahwa gerbang kota sudah ditutup. Dengan melompat dan memanjat, dia berjalan dan kembali ke restoran. Restoran itu terang-benderang dengan lentera. Perjamuannya belum bubar. Semua orang mencicipi alkohol tanpa banyak minat dan mengobrol santai, menunggu kabar Li Kingshan. Li Kingshan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Semua orang bertanya-tanya apakah dia belum tiba di sekte gerbang naga sama sekali, karena perjalanan pulang perginya memakan waktu kurang dari dua jam. Bahkan tidak cukup bagi orang biasa untuk mendaki gunung gerbang naga. Namun, meskipun Li Kingshan menggunakan salju untuk menghilangkan noda darah di tubuhnya, bau darahnya begitu menyengat hingga tidak bisa hilang. Ye Dacuan berkata, Li Kingshan berkata, Harap tetap tenang, Tuan. Sekte gerbang naga telah dihancurkan. Yang Anzi, Yang Jun, dan para bandit semuanya telah dimusnahkan. Saya telah mengirim murid-murid lainnya untuk membubarkan diri mereka sendiri. Semua orang di restoran tersentak pada saat bersamaan. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap kekuatan Li Kingshan, mereka pada dasarnya akan meragukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kecepatan macam apa itu? Dia pergi untuk menghancurkan benteng angin hitam, dan perjalanan pulang pergi memakan waktu sehari semalam. Ye Dacuan berkata, Cepat sekali! Li Kingshan mengangguk. Meski baru sehari, dia sudah menjadi lebih kuat. Pertama-tama, N kecil telah mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, menjadi sekutu yang kuat. Kemudian, dia berlatih tinju penempaan tulang setan harimau, mengubah kekuatannya menjadi kekuatan penghancur. 69 Awalnya, ketika Liu Hong kalah dari Li Kingshan, dia masih enggan menerimanya. Dia merasa seperti Li Kingshan menindasnya karena tidak menggunakan senjata. Dia juga tahu cara menggunakan pedangnya. Hanya ketika Li Kingshan menghancurkan benteng angin hitam sendirian, dia benar-benar menerimanya. Namun, dia hanya memperlakukan Li Kingshan sebagai seseorang dengan bakat luar biasa, seseorang yang melampaui dirinya. Bagaimanapun, Li Kingshan mendapat bantuan dari Master lainnya. Tapi sekarang, dia merasa selama Li Kingshan menginginkannya, dia bisa bunuh diri dalam satu serangan. Jangankan melakukan serangan balik, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah intuisi dari seorang anggota Jianghu yang berpengalaman. Itu telah membantunya menghindari bahaya berkali-kali sebelumnya, jadi itu pasti tidak salah. Apakah dia sudah menjadi Master kelas 1? Itu tidak mungkin. Itu baru sehari. Namun, kenyataan dihadapannya tidak memungkinkan dia untuk membantahnya. Dia sangat meragukan apakah melaporkan masalah ginseng spiritual ke markas besar prefektur Clear River di Iron Fist itu benar atau salah. Pemimpin cabang utama pasti akan mengirim orang ke sana. Semua orang tahu nilai ginseng spiritual. Namun, bahkan jika dia tidak melakukan itu, prefektur Clear River akan segera menerima berita tersebut karena tindakan Yang Anzi yang disengaja. Tempat ini akan segera menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Jianghu. Li Long juga menghadiri jamuan perayaan. Saat dia melihat ke arah pemuda bersemangat tinggi yang muncul dari desa Keraching Oaks bersamanya, yang dihormati oleh para bangsawan, dia tidak dapat menjelaskan apakah dia merasa kagum atau iri. Perasaannya juga kacau balau. Namun, dia dengan tajam menyadari perubahan ekspresi Liu Hong. Dia bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Li Qingshan juga mendengarnya. Dia memanggangnya. Pahlawan tua Liu, baru saja, aku terlalu terburu-buru pergi, jadi aku mengganggu suasana hati. Ambillah secangkir anggur ini sebagai permintaan maaf. Liu Hong segera berdiri. Huh, Qingshan, kau membuatku meremehkanmu dengan memanggilku seperti itu. Pahlawan apa? Hanya pahlawan tua yang benar. Jianghu milik kalian, anak muda. Xiao Long, bangun. Anda berasal dari kampung halaman yang sama, jadi Anda harus minum beberapa cangkir lagi. Saya harus merepotkan Anda untuk menjaga murid saya di masa depan, Qingshan. Semua orang bingung. Iron Fist memiliki pengaruh di seluruh prefektur Clear River. Mereka benar-benar organisasi yang hebat, namun mereka membutuhkan orang luar untuk menjaga murid mereka. Li Qingshan menatap kosong sejenak, lalu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Dia menghabiskan anggurnya dalam satu tegukan. Itu jelas merupakan hal yang sangat biasa, namun hal itu menyebabkan semua orang bersorak keras. Li Qingshan merespons sedikit, dan perutnya mulai keroncongan lagi. Banyak orang tersenyum, tetapi dengan cepat menyembunyikan senyumannya. Ye Dacuan berkata, cepat buatkan sesuatu untuk dimakan. Pergi, suruh dapur mengirim lebih banyak makanan. Semakin dia memandang Li Qingshan, semakin dia menyukainya. Selama, Serif Li, ini ada, dia dapat dengan mudah menundukkan kekuatan legal dan ilegal di kota Qingyang, sehingga dia benar-benar dapat mengharumkan namanya sebagai Hakim Distrik. Di sisi lain, Li Qingshan kuat dan berani, tapi dia juga tahu etika dan kesopanan. Dia bukan pemuda sembrono yang menganggap semua orang di bawahnya. Kadang-kadang, dia sangat berpengalaman sehingga dia tidak tampak seperti anak muda sama sekali. Li Qingshan tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Dacuan. Saat ini, yang ada di matanya hanyalah meja yang penuh dengan piring. Dia benar-benar menganggap semua orang di bawahnya. Pada awalnya, dia mempertahankan sikap dasar, tetapi setelah beberapa suap makanan, dia tidak lagi mempedulikannya. Dia hanya membuka mulutnya lebar-lebar dan makan dengan lahap, benar-benar melahap makanannya. Dengan sapuan sumpitnya, seluruh piring makanan akan habis. Ini hanya karena dia menggunakan kekuatannya dengan terampil. Orang biasa tidak akan mampu mencapai hal itu. Pada saat yang sama, dia makan dengan sangat teliti. Tidak peduli makanan apa yang masuk ke mulutnya, dia akan menghancurkannya dengan satu gigitan dan menggilingnya. Dia bahkan lebih efisien dibandingkan orang lain yang mengunyah dengan lambat. Dia menggigit kecil ayam panggang, dan dia bahkan tidak memuntahkan tulangnya. Dia juga menumbuknya dan menelannya. Hanya dalam beberapa gigitan, ayam panggangnya sudah habis dimakan dengan bersih. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang makan seperti ini sebelumnya. Tak lama kemudian, Li Qingshan sudah makan setengah dari meja yang penuh dengan hidangan, tapi dia masih belum merasa kenyang sama sekali. Perutnya seperti tungku besar yang tidak pernah bisa diisi, mencerna dan menyerap makanan dengan sangat cepat, mengubahnya menjadi energi dan mengirimkannya ke berbagai bagian tubuhnya. Sorak-sorai bahkan perlahan terdengar di restoran. Pahlawan muda Li sungguh gagah. Pahlawan muda apa? Itu serif. Dengan serif Li yang gagah berani melindungi kita, mengapa kita harus takut pada bandit? Bahkan Li Qingshan sendiri merasa agak aneh jika sekelompok orang bersorak saat dia makan sendirian. Dia tahu bahwa tata kerama makannya pasti tidak bisa digambarkan sebagai cantik. Bagi para bangsawan yang hidup seperti pangeran dan peduli dengan penampilan mereka, dia pasti bisa dicap sebagai orang kampung, atau hantu kelaparan. Namun, sebagian besar pujiannya tulus. Jika orang biasa makan seperti ini, mereka pasti sudah tenggelam oleh tatapan menghina sejak lama. Namun, Li Qingshan bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang ahli yang telah meratakan dua organisasi di Qingyang. Penilaian semua orang terhadap dirinya segera berubah 180 derajat, menjadi berani dan mendominasi. Li Qingshan makan dan minum dengan sepenuh hati. Piring dan alkohol disajikan seperti air mengalir. Baru setelah makan tiga meja hidangan dia berhenti. Hari sudah larut, jadi semua orang bubar. Tentu saja, seseorang telah mengatur tempat tinggal untuknya. Itu adalah halaman yang cukup luas di kota Qingyang. Entah berapa gelas alkohol yang diminumnya. Dengan kemampuan tubuhnya untuk minum alkohol, dia menjadi agak mabuk. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia amruk di tempat tidur dan bergumam, N kecil. Dia merasa sangat nyaman. Jika bukan karena Little N, dia tidak akan pernah cukup berani untuk mabuk dan tidur. Dia harus selalu waspada setiap saat. Ini adalah aspek mengerikan yang menjadi sasaran semua orang. Jika hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, betapapun hebatnya seni bela diri anda, pikiran anda akan menjadi lelah dan lemah. Akan lebih mustahil lagi bagi anda untuk memiliki mood untuk melatih kemampuan dan seni bela diri anda. N kecil dengan hati-hati melepas sepatu dan pakaiannya, menempatkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Sepertinya dia sedang menyelesaikan upacara sakral. Setelah itu, dia menekan pedangnya dan berdiri di samping tempat tidur seperti seorang penjaga. Mungkin karena tindakan Li Qingshan tadi malam telah membuat takut banyak orang, atau mungkin karena tatapan dalam kegelapan masih ingin terus menonton, tetapi Li Qingshan menghabiskan malam itu dengan damai. Tidak ada orang berakal yang datang mengganggunya. Dia tidur sampai langit cerah. Baru pada saat itulah kelelahan mental akibat pertempuran dan pembantaian yang terus-menerus benar-benar meredah. Dia berbaring di tempat tidur sebentar, memikirkan kembali mimpinya tadi malam. Itu bukan lagi mimpi masa lalunya, tapi mimpi baru. Namun, apa sebenarnya itu? Dia tidak dapat mengingat apapun sama sekali. Saat dia berkata, N kecil meletakkan baskom berisi air di hadapannya. Li Qingshan berterima kasih padanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke baskom. Hmm, kenapa sepertinya aku semakin kurus? Dia menyentuh wajahnya. Dia benar-benar tampak semakin kurus. Dia makan daging setiap hari di pegunungan, jadi setelah mencapai kekuatan seekor lembu, tubuhnya jelas menjadi lebih kuat. Wajahnya pun sudah tampak sempurna, tidak lagi sekurus dulu. Dia tampak sangat energi, sekuat lembu. Apakah karena dia telah bekerja terlalu keras selama dua hari terakhir? Dia bergumam dalam hatinya dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Saat dia mengeluarkannya lagi, dia benar-benar terjaga. Ayo pergi, waktunya berlatih. Letak halamannya agak terpencil, sangat tenang, dan luas. Cocok untuk berlatih seni bela diri, yang sangat cocok dengan selera Li Qingshan. Ketika dia keluar dari pintu, dia menyadari bahwa salju telah berhenti. Matahari musim dingin bersinar di tanah bersalju, bersinar terang. Li Qingshan berjalan melewati salju menuju sinar matahari dan meregangkan tubuh. Dia berbalik dan melihat N kecil masih berdiri dalam bayangan, tidak berani keluar dari pintu. 70. N kecil memandang Li Qingshan. Di bawah sinar matahari dan salju, dia tampak tertutup lingkaran cahaya. Senyumannya begitu cemerlang sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Praktisnya sungguh mulia, tangan itu sepertinya merupakan undangan dari dunia cahaya. Rasa sakit akibat terbakar matahari masih membekas di hatinya, namun ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya. Tangan yang tidak berdaging, hanya bertulang putih, seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Sekalipun dia sedang terbakar matahari saat ini, dia tidak bisa menolak ajakan dari tangan itu. Jari telunjuknya melintasi batas antara terang dan gelap terlebih dahulu. Sinar matahari tidak membakarnya. Sebaliknya, perasaan yang sangat hangat tersulut dari kedalaman semangat ginseng. Dia hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat dia meletakkan tangannya di tangan Li Qingshan. Li Qingshan mengepalkan tangan pucat dan kerangka yang mungkin agak menakutkan bagi orang normal. N kecil melangkah keluar ruangan dan melintasi batas antara terang dan gelap, mandi di bawah sinar matahari. Li Qingshan tertawa keras saat dia mengangkat little N. Bagaimana perasaanmu? N kecil menganggup gembira, menyatakan bahwa dia merasa luar biasa. Dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Sinar matahari tidak hanya berbahaya bagi hantu, tapi juga bisa menekan segala kejahatan di dunia. Oksen tidak membodohi Li Qingshan. N kecil tidak takut dengan sinar matahari bukan karena dia cukup kuat, tapi karena dia tidak bisa dikategorikan sebagai iblis jahat. Dia bahkan memiliki aura agama Buddha yang husyuk dan suci. Ini adalah kekuatan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, kemampuan iblis yang diciptakan oleh seorang biksu Buddha terkemuka. Hidup dan mati sulit dibedakan, agama Buddha dan setan adalah satu dan sama. Di hari yang begitu mengembirakan, bahkan Li Qingshan tidak dapat memikirkan ide bagus apapun untuk merayakan Little N. N kecil tidak bisa makan atau minum. Apakah dia harus bergegas keluar dan menggali dua hati? Alhasil, dia melambaikan tangannya. Aku akan menjadikanmu manusia salju. Seperti yang diharapkan, Little N sama bahagiannya dengan anak normal. Li Qingshan berkata, aku tidak memberitahumu, kan? Keahlianku dalam membuat manusia salju bahkan lebih baik daripada kekuatan suciku. N kecil segera menunjukkan ekspresi kagum. Li Qingshan sangat puas dan tertawa. Dia berjongkok dan menggulung salju tebal menjadi bola besar. Kemudian dia menggulung bola kecil lainnya dan meletakkannya di atas bola besar. Dia melihatnya dan sangat puas dengan bentuk sempurna dari kedua bola salju tersebut. Dia hendak kembali ke rumah untuk mencari sesuatu untuk dijadikan hidung dan mata. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh berwarna putih berdiri di depannya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa sosok putih itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Patung salju Li Qingshan, meskipun fitur wajahnya sedikit buram, sosok dan auranya terlihat seperti aslinya. N kecil dengan sabar membentuk lekuk pakaiannya. Li Qingshan berkata, ini, ini dilakukan olehmu, ini bukan lagi manusia salju, tapi patung salju. N kecil menganggup dan melihat ke belakang Li Qingshan dengan rasa ingin tahu. Ha, Li Qingshan membuka mulutnya dan menghela nafas. Dia berbalik dan menendang dua bola salju yang sempurna itu hingga berkeping-keping. N kecil terkejut, haha, ini hanya latihan. Sekarang aku akan serius. N kecil menyelesaikan patung salju Li Qingshan besar, Li Qingshan tengah, Li Qingshan kecil, dan segala jenis burung dan binatang. Ha, 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 Li Qingshan menghancurkan, mahakaryanya, satu persatu, ambruk di salju karena kelelahan. Baiklah kalau begitu, kemampuanku membuat manusia salju masih sedikit kurang dibandingkan dengan kemampuan bawaanku. Tapi melihat betapa siauan bersenang-senang, bisa dikatakan dia telah mencapai tujuannya. Seseorang datang. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Mendengar langkah kaki tersebut, N kecil segera bersembunyi di dalam rumah. Dong, dong, dong. Setelah beberapa ketukan di pintu, Li Qingshan membuka pintu. Itu adalah penasihatnya. Penasihat itu tersenyum. Arester Li, bagaimana tidurmu tadi malam? Tuanku ingin mengundangmu ke Yamen. Akan ada sidang hari ini. Li Qingshan menyuruh N kecil bersembunyi dengan baik dan pergi ke Yamen. Ye Dacuan secara pribadi mengundangnya ke aulah belakang dan memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan satu set pakaian. Itu adalah seragam penahan dan sabre standar yang melilit angin. Li Qingshan tidak bisa menolak kebaikan orang lain. Selain itu, identitas penangkap juga berguna bagi Li Qingshan. Meski pemerintahan di dunia ini terlihat tidak kuat, namun pasti ada yang istimewa darinya karena bisa menempati posisi ortodoks dunia. Dia membutuhkan gelar ini untuk saat ini. Li Qingshan pergi ke ruang samping untuk mengganti pakaiannya dan melengkapi pedang pemikat angin. Ketika dia muncul kembali, sikapnya telah berubah sekali lagi. Seragam penangkap hitam itu tidak seburuk yang dibayangkan Li Qingshan. Sebaliknya, itu lebih mirip seragam. Ketika dia memakainya, dia kehilangan sebagian dari sikap tidak terkendali dan tidak terkendali dari orang-orang Jianghu, tetapi mendapatkan kesungguhan dan kepahlawanan. Yeda Chuan berkata, Yeda Chuan berkata, Hef, mereka hanyalah sekelompok anak serigala yang merendahkan dan kejam. Jangan khawatir, mereka tidak dapat mengendalikan tempat ini. Di kota Qingyang, Anda dan saya lah yang bertanggung jawab. Awalnya, Li Qingshan hanya bertanya dengan santai, tapi dia malah memperhatikannya sekarang. Yeda Chuan sepertinya menyiratkan bahwa jika pengawal Hao Kuolf berhasil mengendalikan tempat ini, mereka tidak lagi menjadi penanggung jawabnya. Namun, Yeda Chuan telah menyaksikan kehebatan bela dirinya sebelumnya. Tampaknya, istana kekaisaran dan pemerintahan dunia ini tidak selemah yang dia bayangkan. Yang lemah mungkin hanyalah Tuan Yeh sebelum dia. Dia telah dikurung di desa pegunungan selama lebih dari satu dekade, melakukan ekspedisi segera setelah dia muncul. Dia tidak punya waktu untuk memahami dunia ini dengan baik. Bahkan sekarang pun, tetap sama. Dia perlu berlatih tinju penempaan tulang setan harimau sesegera mungkin agar dia bisa menghadapi perubahan dan bahaya yang mungkin terjadi selanjutnya. Tuan Yeh, penangkap Li, sudah waktunya Anda masuk ke pengadilan, kata penasihat itu. Li Qingshan berdiri di sana dan berpose sebelum mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia kembali ke halaman, dia menemukan bahwa pintunya terbuka. Jantungnya melonjak, dan dia bergegas melewati pintu, hanya untuk melihat Huang Binghu mengamati elang salju di halaman. – Qingshan, kamu sungguh bersemangat. Li Qingshan tersenyum pahit. Dia tidak bisa membantah. – Kepala pemburu, kamu datang begitu cepat. Jangan bilang ini. Ada delapan toples besar berisi alkohol dan dua keranjang bambu di halaman. Mereka sangat menarik perhatian. Jelas alkohol tulang harimau yang kamu inginkan. Huang Binghu membuka sebotol alkohol, dan aroma alkohol obat yang menyengat meresap ke seluruh halaman. – Sangat banyak. Aku sudah mengeluarkan semua yang kumiliki. Huang Binghu mengamati Li Qingshan sambil tersenyum. Kamu sungguh tampan dalam pakaianmu. Jika kamu benar-benar bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, kamu tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mencoba mencuri barang-barangmu. Penjaga Hawku Wolf lagi. Li Qingshan berkata, Kepala pemburu, apakah penjaga Hawku Wolf benar-benar sekuat itu? Huang Binghu telah meninggalkan kota Qingyang di masa lalu dan mengunjungi tempat sebesar prefektur Clear River, jadi Li Qingshan jelas ingin meminta bimbingannya. перемongmu hai. green item Mujud telah willing ôn Mujud амен